Halo semuanya, selamat datang kembali di TheWiGadget Halo semuanya, selamat datang kembali di video kali ini saya hanya akan memberikan beberapa yang menurut saya cukup menarik tapi saya tidak akan memberikan semua informasi selanjutnya tetapi saya hanya akan membahas hal-hal yang menarik menurut saya pribadi tanpa basa-basi, let's get started off with ya kita mulai dari yang pertama adalah varian atau jenis dari P40 series dimana ada 3 varian yaitu P40, P40 Pro, dan P40 Pro Plus dimana kita bisa melihat bahwa ketiga jenis Huawei P40 series ini mencoba menyaingi Galaxy S20 series dari Samsung yang kita tahu bahwa di pasar Indonesia kedua hape ini memang mempunyai bangsa pasar flagship yang mirip-mirip kedua hape ini mempunyai sales yang cukup bagus di Indonesia dan P40 series tidak mau kalah seperti Samsung Galaxy S20 series jadi kita akan melihat dari kedua flagship terbaru mereka manakah yang lebih baik? we will see alright yang kedua adalah display di Huawei P40 series mereka mempunyai unique display yang tidak hanya curve di bagian samping kiri dan kanan tetapi juga di bagian bawah dan atas hal ini mungkin terlihat menarik bagi sebagian orang dan revolusioner tapi tidak untuk saya secara personal setelah saya melihat videonya MQBHD saya kurang suka karena memang bagian atas bezel dan bawah itu kurang simetris ya tapi kita lihat saja 90Hz refresh rate jadi di Huawei P40 series ini mereka sudah mengembangkan display nanti refresh rate dimana ini lebih smooth dan really really good to having this feature alright yang ketiga adalah under display fingerprint sensor yang letaknya agak ke atas sesuai dengan jempol position kita merujai dan Huawei mengklaim bahwa fingerprint kali ini 30% lebih cepat dari teknologi sebelumnya dan lebih besar sensornya jadi ya we will see alright yang keempat adalah kameranya kita bahas dulu kamera depannya karena menurut saya ini adalah salah satu desain yang sangat kurang saya setujui bagian kamera depannya ini kenapa Samsung lagi kenapa kamu copy Samsung lagi jadi menurut saya ini kurang estetika ya untuk peletakan kamera depan seperti ini bahkan secara preferensi saya saya lebih memilih di tengah seperti Samsung S20 series dibandingkan dengan punch hole display yang ada di Huawei P40 dan sekarang kamera belakangnya dan kamera belakang ini beda dengan kamera depan kamera belakang ini kayaknya banyak banyak sekali perubahan salah satunya di Huawei P40 Pro Plus itu mempunyai stand sign optical zoom tidak hanya itu juga ternyata ada salah satu fitur yang dikenalkan oleh Huawei P40 series bisa menghilangkan orang yang ada di belakang kita ini namanya best moment jadi ini sangat jika kalian foto dan ada orang mengganggu di belakang kalian daripada kalian ngusir orangnya kalian bisa menggunakan fitur ini untuk mendapatkan best moment itu tadi dan yang kedua adalah low light conditionnya di kamera Huawei P40 series ini mereka mengklaim bahwa RYB filter yang mereka terapkan di seri terbaru ini itu lebih baik di low light conditionnya dibandingkan dengan P30 Pro dimana P30 Pro itu kita sudah lihat itu sudah bagus banget bahkan di mode auto nya itu tidak perlu night mode sudah bagus apalagi di Huawei P40 series ini mereka mengklaim lebih bagus dan fitur satunya lagi yang berubah di kamera Huawei P40 series adalah auto focus nya jadi menurut saya ini adalah salah satu auto focus tercepat yang pernah ada di industri smartphone jadi ini cepat banget nih seperti dual auto focus yang ada di kamera kamera di SLR yang mahal dan sudah ada fiturnya di smartphone which is really nice oke yang kelima adalah charging nya kenapa charging nya? sebenarnya kalau kita lihat charging nya ini sama kekuatannya dengan P30 Pro sama-sama memiliki 40 Watt fast charging tapi yang beda adalah kali ini mereka mendukung 40 Watt jadi 40 Watt nya ini tidak hanya langsung direct cable tetapi juga wireless juga mendukung 40 Watt which is untuk teknologi wireless charging ini adalah salah satu teknologi wireless tercepat yang pernah ada di dunia smartphone which is Huawei it's going really good job yang terakhir menurut saya adalah biasanya Google Assistant itu terintegrasi dengan Google Play Service tapi sekarang karena tidak terintegrasi dengan Google Play Service maka mereka membuat Assistant sendiri which is what they call Cilia oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir bagi kalian yang ingin tahu update tentang teknologi smartphone dan gadget jangan lupa subscribe di channel ini dan jangan lupa to put your comment down below I really do appreciate it thank you again see you in the next video have a nice day have a nice day